Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ETJP Paralel Kurikulum 2013 ingin mempersembahkan dokumentasi kami selama melakukan proyek kunjungan SMA N78 Jakarta Barat untuk mengedukasi tentang profesi-profesi hukum, yakni advokat, notaris, hakim, dan jaksa. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Baik! Disini saya langsung melanjutkan materi Untuk menjelaskan tentang profesi jaksa Di sini saya menjelaskan definisi kepada anak-anak murid SMA N78 Mengenai apa sih sebenarnya jaksa itu Ya fungsinya nih ya Dia harus melakukan penegakan hukum Lakukan penegakan hukum peran penting Jadi kalau bisa ya sebelum ada yang terjadi Dia harus melakui beberapa tindakan-tindakan Untuk mencegah sebenarnya Lebih baik mencegah daripada rumah banti kan ada Terus kemudian pelaksanaan Nah ini juga ada Dia itu gak cuman Sepertinya semua praktisi hukum Itu tugasnya itu gak cuman kayak bekerja Menjalani fungsinya di peradilan, di pengadilan Enggak Setelah kami semua telah memaparkan materi-materi terkait profesi hukum Kami melakukan sesi tanya jawab dan kemudian mengakhiri kunjungan kami Tapi sebelum video ini berakhir kami ingin menjelaskan Bahwa ternyata dalam perencanaan dan pelaksanaan sangat jauh berbeda Karena dalam prosesnya kelompok kami mengalami beberapa kesulitan Yang disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama adalah jumlah kelompok kami yang terbilang sedikit Sehingga menurut saya dan tim kunjungan ke sekolah ini dilakukan berbeda dengan ekspektasi kelompok kami Dan ditambah lagi salah satu anggota menghilang dan tidak ada kabar Nah disini merupakan kendala yang cukup menghambat kami Sehingga kami harus memikirkan alternatif Mulai dari pembagian tugas baru Hingga mengganti tempat kunjungan Karena anggota kelompok kami ini kebetulan merupakan anggota yang bertanggung jawab dengan perizinan sekolah Nah karena kendala last meeting ini Kita juga harus mengganti sekolah tujuan Dan mengejar perizinan dari sekolah tersebut Yang dimana kita sepertinya kurang beruntung Karena ketika pertama kali mengurus perizinan Murid-murid SMA rata-rata sedang melakukan ujian akhir Maka dari itu kami menunggu kurang lebih 2 minggu Untuk akhirnya dapat melakukan kunjungan Nah menurut saya sih dan tim Merasa pengalaman ini cukup berharga Karena terdapat banyak liku-liku Namun kita cukup merasa happy Karena guru-guru dan murid SMA N78 sangat wakam dan interaktif Sehingga kami merasa bahwa usaha kami terbaik Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih semuanya Semoga kalian menikmati Sampai jumpa